disini sudah saya dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo to sosro gitu ya selalu di pembina selanjutnya semua jadi semoyi pe solusion biar apa? iya betul biar inspirasi nih misalnya kayak gini nih kayak gini kita baca aja bareng lagi ya matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu aku terpaku menikmati pemandangan disayang sungguh menawan takkan kutemukan semua ini dihirup pikuknya kota penduduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa mereka bersama-sama turun ke sungai sungai yang airnya masih jernih jauh dari tercemaran nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah blablabla A. pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari B. pegunungan yang masih diseremuti awan C. kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah D. sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran E. hilup pikuk kota yang tidak ditemukan di desa gitu ya oke kawan-kawan untuk mencapai soal ini maka kawan-kawan harus tahu dulu nih mengenai nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra gitu ya jadi tema kita kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra perlu kawan-kawan ketahui bahwa soal semacam ini kali ini muncul di CPNS tahun 2020 ini ya di SKD CPNS ya di bahasa indonesianya terlebihnya gitu di bahasa indonesianya untuk TWK-nya di TWK bahasa indonesianya salah satunya muncul nanti soal yang seperti ini kita harus menentukan nilai-nilai yang terkandung dari sebuah karya sastra yang diberikan ya mudah-mudahan saja nanti kawan-kawan kedapati soal seperti ini dan setelah menyaksikan video ini kawan-kawan ada pencerahan gitu dan memudahkan kawan-kawan dalam menjawab soal yang diberikan gitu ya jadi satu ada yang disebut nanti nilai moral ya what is bening nilai moral nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan nilai yang berkaitan berkaitan dengan dengan ahlak kalau kaitannya dengan ahlak kemudian bodi PGRT kemudian susila susila atau baik buruk tingkah laku atau atau aja kiri meningajik garing aja ya baik buruk tingkah laku baik buruk baik buruk singkah laku itu yang dibaksa dengan nilai moral jadi nilai yang berkaitan dengan ahlak bodi PGRT susila baik buruk atau tingkah laku si itu ya kalau ada kaitannya dengan ahlak bodi PGRT maka itulah nilai moralnya gitu kawan-kawan yang kedua ada yang disebut dengan nilai sosial atau kemasyarakatan nilai sosial ini sosial sosial nilai sosial ini dikenal dengan nilai kemasyarakatan akai kemasyarakatan kemasyarakatan yaitu apa yaitu nilai yang nilai yang berkaitan dengan berkaitan dengan norma yang berada dengan norma yang berada di dalam di dalam masyarakat di dalam masyarakat ke atas aja masyarakatnya akai gitu jadi nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di dalam masyarakat terkait barangkali adat istiadat kayak gitu ya itu nilai sosial ah sorry nilai sosial nilai norma yang berada di masyarakat norma aturan-aturan gitu ya kemudian nomor tiga karena nanti ada nilai budaya yaudah kita lanjut aja ke nilai budaya akai nilai budaya nilai budaya what's the name nilai budaya nilai budaya adalah nilai akai yang berkaitan dengan adat istiadat nah ini adat istiadat sorry ya nilai yang berkaitan berkaitan dengan adat istiadat nah itu yang dimaksud dengan istiadat nilai budaya dan berikutnya ada yang disebut dengan nilai nilai keagamaan kawan-kawan nilai keagamaan atau nilai religius keagamaan akai nih what's the name nilai keagamaan yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama ini sama aja nilai yang berkaitan dengan sampai sini tuntutan beragama tuntutan beragama kemudian yang kelima itu ada yang disebut dengan nilai keindah estetika atau estetika 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 ya nilai estetis atau estetika atau keindahan keindahan what's meaning nilai keindahan atau estetika itu nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik hal-hal yang menarik menarik atau menyenangkan menyenangkan atau ada rasa seni nah itu nilai estetika yang ke enam ada yang disebut dengan nilai etika ada lagi nilai etika nilai etika what's meaning nilai etika nilai ketika nilai yang berkaitan dengan nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan sopan santun dalam kehidupan kehidupan nah gitu ya yang nomor 7 ada yang disebut nilai budaya sudah kan ya nilai politis nilai politis politis what is nilai politis itu nilai yang berkaitan dengan sama ya dengan apa dengan pemerintahan nah kalau dia dengan pemerintahan kalau dikaitannya dengan nilai pemerintahan ya itu berarti nilai politis tapi ini jarang keluar ya kalau yang sering muncul nanti biasanya nilai moral sosial gitu budaya kemungkinan bisa jadi itu ya namun tak ada masalah untuk kita kuasai semuanya karena siapa tahu nanti kawan-kawan dapatnya nilai etika atau politis gitu kan ya itu yang ke tujuh nilai politis nilai kemudian nilai kemanusiaan nilai kemanusiaan yang ke delapan itu ada nilai kemanusiaan nilai kemanusiaan what's up nilai kemanusiaan itu nilai yang berkaitan dengan gitu apa nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia sifat-sifat manusia kalau ini nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis politis ada yang bersifat ideologis nanti ideologis kemudian politis ekonomis ekonomis kemudian sosiologis sosiologis edukatif edukatif ada nilai edukatif humoris ya itu kaitannya agak lumayan lah ini edukatif and then humoris humoris dan sebagainya kita kawan-kawan ya itu nilai kemanusiaan yang KD8 sudah kemudian yang terakhir ada nilai pendidikan kita masuk ke nomor 9 ada nilai pendidikan nilai nilai pendidikan pendidikan atau apa edukatif ya atau edukatif 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 ya edukatif itu nilai pendidikan yaitu nilai yang berkaitan dengan sama ini juga ya pengubahan tingkah laku dari tidak baik ke baik pengubahan tingkah laku dari tidak baik tidak baik menjadi baik gitu aja lah ya biar gak capek udah selesai deh jadi ada 9 nilai karakter 9 sorry nilai yang nilai-nilai yang terkandung dalam karya nilai moral nilai sosial nilai budaya nilai keagamaan nilai estetika keindahan nilai etika nilai politis dan nilai pendidikan kalau sudah tahu ini berarti kita bisa menjawab soal ini nah yang ditanyakan oleh soal adalah nilai sosial kawan-kawan nilai sosial dalam kutipan CRP tersebut kalau nilai sosial berarti apa nih nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat apa nih ini kan ceritanya matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan duduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa mereka bersama-sama turun ke sungai sungai yang airnya masih jenih jauh dari tercemar gitu ya nah berarti yang sosialnya yang mana nih nilai sosial pemindahan pemindahan alam desa yang sangat indah di pagi hari oke pegunungan yang masih di sementi awan kehidupan desa yang bersahaja dengan pedugian ramah sungai-sungai di desa yang masih jauh dari pencemaran hirupi kukuta yang nah biasanya kalau nilai sosial itu dia berkaitan dengan mana nilai sosial sosial nilai yang berikatan dengan norma yang berada di dalam masyarakat apa nih yaitu kehidupan desa nah norma nih aturan kehidupan desa yang bersahaja dengan pedugian ramah yang cek kawan-kawan ya ini dia kenapa karena kehidupan desa yang bersahaja nah diceritakan disini pedugian desa yang bersahaja ini dia di kalimat nomor 3 ya saling senyum dan bertigur sapa berarti termasuk ramah juga dengan pedugian yang ramah oh ternyata nilai sosialnya seperti itu jadi mas nilai apa tadi sosial itu mana tadi ini tadi kemasyarakatan kan nilai sosial itu kan nama lainnya nilai kemasyarakatan jadi nama lain dari nilai sosial itu kan nilai kemasyarakatan berarti ya norma yang berlaku di dalam masyarakat sebut ternyata norma keadaan di masyarakat sebut adalah penduduk desa yang masih bersahaja saling senyum dan bertigur sapa berarti dia mereka penduduknya yang ramah berarti jawaban yang bertepat untuk soal ini adalah yang cek kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah begitu kan ansen gila-gila jadi seri 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 mantap